Perempuan itu ditanya apa modal perempuan supaya buat nikah? Modal perempuan agar dia menikah satu, dia harus memiliki mental bahwasannya dia harus patuh tunduk kepada suaminya. Nah ini kebanyakan sebagian orang modern, maaf ya, mulai terkikis dengan ini. Mengatasnamakan saya dengan suami itu sama. Dia punya kewajiban, saya punya kewajiban, dia punya pendapat, saya punya pendapat, gak perlu saya mengikuti dia. Saya ambilkan sebuah logika, saya ambilkan sebuah logika. Kalau seandainya kita umpamakan rumah tangga kita ini bahtera, apakah mungkin dalam sebuah bahtera ada dua pemimpin yang mengambil keputusan dalam bahtera itu? Tidak mungkin, pasti harus ada satu. Apakah mungkin dalam mobil ada dua setir? Tidak akan mungkin mobil itu bisa jalankah dalam satu mobil ada dua setir. Begitu juga dalam kereta api, apakah mungkin dalam satu kereta api ada dua yang mereka menggunakan lokok mesinisnya? Tidak akan mungkin mesinis akan dua. Begitu pula rumah tangga. Laki-laki, kata Allah, Allah berfirman dalam Quran. Dan ini sudah firman Allah. Al-rijalu qawamuna ala nisa bima faddalallahu ba'duhuma laba' Laki-laki itu pemimpin atas wanita terhadap apa yang Allah utamakan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Bahkan Rasulullah mengatakan, Kata Rasulullah s.a.w. Kalau seandainya aku boleh perintahkan seseorang itu sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Kalau seandainya boleh. Berarti isi itu menunjukkan bahwasannya ketundukan dan kepatuan kepada suami. Selama bukan taat kepada maksiat, maka taati suami kita. Suami merintahkan pakai jilbab, gak mau. Gak mau ah gerah. Jangankan suami perintahkan, gak diperintahkan saja. Harusnya kita kerjakan. Apalagi dia memerintahkan dalam kebaikan. Kata suami saya cemburu kalau kamu gak pakai jilbab. Ah kamu kuno amat, saya gak pakai jilbab kamu cemburu. Itu bukan kuno. Kecemburuan yang seperti ini itu dipuji dalam Islam. Karena kecemburuan ini yang akhirnya menjadi pagar dalam rumah tangga kita. Yang tidak boleh itu kecemburuan yang tanpa alasan. Kecemburuan yang berlebih-lebihan. Yang menimbulkan suudan, buruk sangka. Itu mungkin tidak boleh. Tapi kecemburuan yang mengantarkan kepada amal soleh. Penjagaan diri, menjaga kehormatan. Itu dianjurkan dalam Islam. Dianjurkan dalam Islam. Jadi selain suami memiliki tanggung jawab mendidik keluarga sebagai imam. Seorang istri dia juga bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya dan patuh kepada suaminya. Ya.